Intro Selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar Untuk edisi hari ini selasa 27 Agustus 2024 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita bernyanyi terlebih dahulu Kita bernyanyi Oh hamuna aledongan Ringgas bemasi jalangan Laumar ningo Tuhani Namandog tu siseana Ondo patiki hamuna Masdi aholongani Anugrah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Ibrani atau surat Heber pasal 13 ayat 16 Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah Di dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan Amin Dalam konteks tradisi Yahudi Secara murid-murid Yesus Mula-mula Orang Kristen Mula-mula itu mayoritas adalah berasal dari Golongan orang-orang Yahudi Mereka masih menganut paham Di kepercayaan sebelumnya Bahwa korban-korban yang harus dipersembahkan kepada Allah Adalah korban-korban dalam bentuk ritual Seperti misalnya korban bakaran Baik itu dari lembu, sapi, kambing, domba Sampai kepada merpati Atau korban-korban lainnya yang memang benar-benar dipersembahkan Sampai ke altar baik suci Namun di dalam perikob ini Di dalam surat Ibrani Penulisnya menyampaikan kepada para jemaat Yang kemungkinan pada saat itu ada Berada di Di Itali Tujuan surat ini Kepada jemaat yang ada di wilayah Itali Untuk Memperbuat Tindakan-tindakan yang baik Untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Yang membutuhkan pertolongan tentunya Karena Dalam tradisi yang baru Dalam tradisi kekristianan Jadi dalam kekristianan tidak lagi Engkau adalah Yahudi Engkau adalah Yunani Engkau adalah Romawi Engkau adalah Suku Barbar Skit dan lain-lain Tidak ada lagi Tapi kita semua adalah Kristen Dan persembahan Yang kita berikan Tidak melulu lagi Hanya yang di dalam Kegiatan ritual Yang di dalam tempat ibadah Yang disampaikan oleh imam Kedalam altar Begitu Tetapi persembahan adalah Keseluruhan hidup kita Jadi tidak hanya di dalam Ibadah ritual Yang sekian jam itu saja Tidak hanya di dalam ritual Yang di dalam baik suci itu saja Tetapi seluruh hidupnya Seluruh kehidupan orang-orang Kristen Yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Harusnya adalah persembahannya Maka ketika Mau mempersembahkan Kurban yang hidup Tidak lagi Dalam bentuk Kurban bakaran Daging sapi Lembu Ternak Yang lain-lainnya Tetapi Malah dalam hal ini adalah Perbuatan-perbuatan yang baik Itu yang menjadi kurban Itu yang disampaikan Kepada Allah Dan itu yang berkenan Kepada Allah Itu yang akan diterima oleh Allah Yang kemudian Yang kedua Amanginang adalah Kita bisa lihat disini Saya sangat-sangat Menekankan bahwa Ingat kekristenan itu Tidak Kristosentris Berpusat kepada Kristus Tetapi Kristen itu berpusat kepada Allah Lihat jemaat Kristen Mula-mula Disini Yesus disini Konteksnya bahwa Yesus sudah naik ke surga Tapi lihat Bahwa Yang Menjadi fokus disini Adalah tetap Allah Bapak Dan janganlah kamu berbuat Lupa berbuat baik Dan memberi bantuan Sebab kurban-kurban yang demikianlah Yang berkenan kepada Allah Tidak disebutkan yang berkenan kepada Yesus Mereka Kristen pengikut Yesus Mereka diajarkan untuk meneladani Yesus Dan inilah yang diteladankan oleh Yesus Bahwa Kurban-kurban itu Persembahan-persembahan itu Adalah tindakan-tindakan baik Kepada orang-orang di sekitarnya Ini yang akan Yang akan tetap Mengarahkan kita fokus Kepada siapa Kita berdoa Fokus doa kita nanti adalah kepada Allah Fokus perbuatan baik kita adalah Suka cita karena Allah Karena Allah lah yang memberikan Yesus Kristus Untuk menerbus dosa-dosa kita Jadi segalanya tetap adalah Teosentris bukan Kristosentris Dalam kehidupan Kita sebagai orang-orang Kristen Jadi tetaplah Berbuat baik Itulah Persembahan kita Itulah kurban kita kepada Allah Amin Kita bersatu dalam doa Terpujilah engkau ya Allah Bapak kami atas segala penyertaanmu Kepada kami hingga pada saat hari ini Terima kasih atas firmanmu yang mengingatkan kami Bahwa segala perbuatan dan tindakan baik Kamilah yang kami persembahkan Menjadi kurban yang harum Di hadapanmu Sebagai ungkapan syukur kami Atas segala berkat dan karunia yang Engkau berikan Di dalam kehidupan kami Atas Yesus Kristus Atas keselamatan Berkati segala kegiatan kami Sepanjang hari ini ya Bapak Biarlah berjalan penuh sukacita Dan damai sejahtera yang daripadamu Di dalam nama anakku Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian renungan pagi kita Untuk hari ini yang menang Sampai jumpa di hari esok Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Horas Hai saudara yang seiman Mari kita bersalamat Mengenang pesan Tuhan Inilah tanda muridku Laksanakanlah perintahku Kaling mengasihilah Terima kasih telah menonton